Ya Bu Epi, silahkan. Iya Bunda. Hai Adel. Ya. Bu Guru. Ya sayang. Kok orangnya baru lima orang aja? Iya. Kok orangnya baru lima aja? Iya, karsinya belum datang. Oke, kita mulai ya. Tangan ke atas. Tangan ke atas. Tangan ke depan. Balik ditarik. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Maliki dumidin. Amin. Amin. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. teman-teman. Teman-teman. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Oke. Pinter. Adib. Assalamualaikum. Apa kabarmu, Adib? Baik. Nah, Assalamualaikum. Apa kabarmu, Riza? Baik. Assalamualaikum. Apa kabarmu, Adib? Baik. Ayo deh. Oke. Hari ini kita belajarnya lewat zoom lagi. Ya, lewat zoom lagi. Sobat, siapa yang masih ingat sebelum belajar? Hari ini kemarin kita belajar apa? Tentang kunyit. Kunyit. Ya, anak-anak sudah kemarin belajar tentang kunyit. Belajar manfaat kunyit. Ya, terus sudah mencicipi jamu kunyit, ah? Asam. Nah, hari ini kita sudah ganti tema lagi. Tema kita hari ini adalah tema binatang. Binatangnya binatang serangga. Dan, tema kita adalah ini, lebah. Nah, siapa yang tahu ini apa? Lebah. Ya, siapa yang sudah pernah lihat lebah? Sudah pernah lihat lebah, anak-anak? Begurut. Ya, sayang. Begurut. Ya. Di rumahku ada lebah. Oh, di rumah yang ada lebah. Lebahnya sama enggak seperti yang dipegang sama beguru ini? Sama enggak? Tama, ya. Kalau anak-anak sudah pernah lihat lebah, anak-anak harus hati-hati. Karena apa? Karena lebah itu punya sengat. Di sini, di ujungnya. Nah, makanya anak-anak harus berhati-hati. Dan, kira-kira, anak-anak tahu enggak gunanya lebah apa ya? Menghasilkan madu. Menghasilkan madu. Iya, pinter. Anak-anak mau lihat video tentang lebah? Boleh, nanti mau ditanyakan sama bu guru. Tapi hari ini kita nanti akan ada kegiatan-kegiatan belajar. Yaitu, kita mau buat mainan lebah dari botol bekas. Oh, ya. Kemarin sudah disiapkan ya sama anak-anak ya. Bu guru sudah kasih tahu sama ibunya. Nanti kita mau menari garis bagian-bagian tubuh lepas. Nah, kita punya antena, punya sayap, ada dadanya, ada perut, dan kaki. Jadi, yang terakhir, nanti kita mau menirukan gerakan lebah terbang. Agar motor kasar anak-anak bisa terlatih. Nah, tangan dan kakinya bisa terlatih dengan menirukan gerakan lebah terbang. Oke. Kita mau lihat video dulu ya. Ya. Tuh. Tuh. Nah, itu tadi adalah gambar lebah. Nah, itu tadi anak-anak sudah melihat tayangan lebah. Kira-kira kalau anak-anak punya rumah lebah di rumah? Kalau punya rumah lebah di rumah, kira-kira gimana? Oh, gue, 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 aku nggak ada. Aku berani nggak sama lebah? Oh, nggak berani. Oh, kenapa, Dit? Ada lebah. Karena bisa disenat. Oh, karena bisa disenat. Makanya kalau ketemu lebah, anak-anak jangan mengganggu. Kalau ada lebah, diem aja. Jangan diganggu. Karena lebah kalau diganggu bisa, kalau kena kita, nanti bisa menyesat. Oke, winter. Nah, ini kita mau bikin lebah dari botol bekas. Kemarin bahan-bahannya apa aja ya? Ada botol bekas. Ya, botol bekas. Iya, kertas orjami. Terus? Putih. Putih. Putih, kan? Putih, kan? Lep. 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 Bunda-bunda sudah disiapkan semua ya. Itu alat-alatnya. Nah. Lep. Lep. Terus nanti kita juga mau. Nah, menari garis sesuai dengan bagian-bagian tubuh... Lep. Sesuai dengan tulisannya. Kepala. Dada. Sayap. Perut. Dan kaki Bagian-bagian tubuh lebah Dan yang terakhir Anak-anak nanti Mau menirukan gerakan lebah terbang Oke Kira-kira Kalau Adip Mau belajar yang mana dulu Dib dari 3 3 kegiatan belajar kita Mau bikin apa dulu Dib Anak-anak mau bikin apa dulu Boleh Oh mau bikin itu dulu Boleh Adel Sama Valen juga boleh Oh mau bikin lebah dulu Boleh Yuk sekarang kita mulai Semuanya Yang mau mengerjakan ini dulu boleh Yang mau buat lebah dulu Boleh Atau mau menirukan gerakan lebah terbang dulu Boleh Yuk kita mulai Bunda-bunda tolong videonya di Dihadapkan ke kegiatan anak ya Ya Rizal Pintah Ayo Valen Tarik garisnya gak apa-apa Len Ada pensilnya mana Len Oh Adil bikin lebah Pintar Adil Ya Wow Adip hebat Bikin lebah dulu Selanjutnya Bingkir-bingkir Oke Adil Wah lembahnya lucu sekali Del Ya Adip Sudah Nah Nah Bu Guru mau tanya nih Anak-anak paling suka Paling suka Ngerjain apa Oh iya Anak-anak belum ada yang menirukan gerakan lebah siapa dulu ini Tidak mau menirukan gerakan lebah siapa dulu ini Aku Ayo Siapa duluan Rizal Pintah Valen Adil malu-malu Oke Adil Rizal Valen Adil Paling suka kegiatan yang mana Coba kasih tau Bu Guru Membuat lebah Membuat lebah Oh membuat lebah Valen maska yang mana dek Len Oh itu menarik garis Rizal Rizal Menarik garis Oh iya menarik garis juga Adil Apa del Oh iya bikin lebah Coba kasih lihat sama Bu Guru Mana punya teman-teman semuanya Mana hasilnya Bu Guru lihat Mana Bu Guru lihat hasilnya Oke Pinter-pinter semuanya Wah Hebat-hebat Ya Anak-anak sudah bisa membuat mainan lebah dari botol bekas Jadi kalau punya botol bekas di rumah bisa dimanfaatkan jadi mainan Bisa jadi lebah-lebahan juga Oke anak-anak Terima kasih atas kebersamaan hari ini Terima kasih atas waktunya untuk belajar hari ini Kita besok akan belajar lah Lagi Kita akan ketemu lagi Nah kita besok akan belajar Dengan tema Masuk tema binatang Kita belajar tentang pupuk-pupuk Oke Nah sekarang kita mau doa sesudah belajar Nah Bu Guru mau akhiri pembelajaran kita hari ini Tapi sebelumnya kita berdoa dulu Yuk semuanya Sikapnya yang bagus Kita berdoa dulu Tangan ke atas Tangan ke samping Tangan ke depan Di balik Kita tarik Doa sesudah belajar Bismillahirrohmanirrohim Walwa asri Ingal insana lofiyah Wawahiyyus Ingal insana lofiyah Wawahiyyus 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 Artinya Amin Oh iya Oke Terima kasih Adip Terima kasih Adil Valen Dan Riza Sampai ketemu lagi Hari besok Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Selamat siang semuanya Tidak 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 Tidak